...MVP dari Piala IFF yang belum lama berlangsung ke situ. Ya, saya pikir selain boli tentunya... ...Daniel Afrindo juga kembali menjadi tumpuan bagi Indonesia. Dan, bagaimana di menampungannya sekiran laga ini... ...bila Anda mampu untuk berbiri, maka gantian pemain dilakukan oleh pelatih. Kemudian memasukkan pemain dari Mariana Islands... ...dan itulah dia, line-up yang disajikan oleh Konomi Suzuki sama pelatih. Ya, seperti... Kick-Off Pesaikan Balam Pertama sudah berlangsung. Dan kali ini Garuda Muda Indonesia U17... ...dengan bali ancaman cua dikembangkan dari sektor tanah. Ya, selalu kesempatan. Ya, selalu berdua gol pembuka Muhammad Zahabigoli. Zahabigoli, ya. Satu menit tiga puluh empat atau tiga puluh lima detik... ...Indonesia sudah mampu menciptakan gol pertama... ...lewat aksi beriza Zahabigoli yang memang tidak terkawal... ...dengan satu sentuhan dia berhasil melesakkan gol ke Gawang ke Pulau Mariana Utara. Gol yang tentunya ini akan menjadi pelucut semangat bagi Grissian Davao. Gak saya mimpul memainkan bola, ya. Ya, ha, 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 ha. Bagi ancaman, lagi ada overlaun sekali. Afrino, uang karya sentral. Gol yang beruang datang dong, hadah syat datar dan begitu tajam. Dari Zahabigoli, Briss, sudah diaciptakan... ...bagi Indonesia U17 yang mimpul 2-0... ...atas Kepulauan Mariana Utara. Ya, berada dalam posisi yang sangat tepat dan telet. Ini adalah mental ribu yang baik, ya. Diperlakukan oleh Goli. Ketinggalan tadi... ...sebuah kelirin yang sebenarnya coba dilakukan oleh pemain lawan. Tidak bagaimana Asi Daniel. Kontrol bola yang tadi kurang begitu cermat dari Muhammad Adians, ya. Tapi kemudian, agak jelas apa yang cermat dilakukan oleh Ariola sepencah gawang. Aldia Cetahir melihat... ...salah dutan laki-laki abad yang sangat dasyaktas Kepulauan Mariana Utara. Dan kali ini, Aldia Cetahir tidak menyiayakan peluang ketiganya... ...untuk bisa merobek jahla Ariola dan menambah keunggulan bagi pasukan Garuda Muda. Ya, ketenangan seperti inilah yang dibutuhkan oleh Adians, ya. Dia begitu tenang. Aldia Cetahir melihat umpan... ...yang berujung menjadi semua sabaran kejauhan masih bisa dihadar. Evander Vorastang, ya. Sangat simple. Dan kita lihat bagaimana ketendangan begitu newasa. Finishing yang dipilih oleh Evander Vorastang yang mal palas. Dan ini salah satu goal terbaik yang dicetak oleh Yunisya. Melalui Evander Vorastang, ya. Cukup bebas walaupun memang ada pressing yang tadi dilakukan oleh setidaknya dua pemain. Wawan, tapi kita lihat Evandra. Sangat tenang dia. Bola yang dia tendang pun tidak terlalu keras. Tapi sulit untuk bisa dijangkau oleh penjaga gawang Edward Ariola. Bahkan juga dengan para gelan yang bertahannya. Begitu panik, ya, betul. Walaupun mereka melakukan bertahanan. Tepat dengan... Tepat dengan... Tepat dengan... Tepat dengan siang. Begitu pas ketika di pasukan Aswan Nova Arianto. Dukasli tadi. Evander Vorastang kali ini. Sahabik goli. Memilih untuk menembak. Dan Ariola kembali diuji. Dia ajak. Tepat dengan suatu sempit. Tapi Garuda muda. Demar unggul 6-0 kali ini. Ya, memanfaatkan bola-bola muntah seperti ini. Dan kita lihat bagaimana. Maluri dari Adiansyah. Nah, kemudian juga mulai terlihat. Ketika dia sudah berhasil menciptakan gol tadi. Dan kini ada tambahan lagi. Gol kedua bagi Adiansyah. Untuk menambah keunggulan bagi tim Inart. Harus ada urgensi lebih dari pasukan Garuda muda. Untuk bisa mengincar gol ketujuh sejapan. Ya, ke-3, ke-4, tadi. Arta. Lepas, ya, gol tertuju, guys, ya. Kita lihat bagaimana dia dari posisi. Ya, memang cukup mudah. Untuk bisa meneruskan bola kejamu. Karena memang dia tidak berada dalam tekanan lawan. Walaupun ada pemain Mariana Utara, ya. Hayo terus bersemangat pasukan Garuda muda. Tujuh gol ini belum cukup tentunya. Umpan dari Lucas Lee dan Nislamu. Tentu, jangan indah, pesta. Indah. Di babak kedua ini gol membuka di babak kedua. Nah, sekali. Sebuah gol dengan kaki kiri. Yang dilepaskan tadi oleh Ida Bagus. Pramana. Ya, mudah-mudahan dengan adanya gol pembuka di babak. Andi Fahid Rahman. Umpannya sangat baik tadi. Sentuhan penting dari Arte Holyoke. Gemilang menurut saya. Kan dia bisa menepis bola dengan baik. Menggagalkan peluang Indonesia. Alberto Henggar didatang duka tadi yang diarahkan menuju gawang dari Areola. Refleksnya sangat baik dan siapun jaga gambar. Mereka sudah kebobolan. Go, apaan, go? It's getting to them. It's getting to them. Dua puluh tujuh gol bersaran sudah ke gawang dari kolom Raisa Ibrahim ke sisi kiri. Afin itu ada ruang. Mereka umpar kepada Mirza berbutan. Menlembak Mirza. On target tapi masih laga pembuka mereka. Ya setidaknya lima peringkat saat ini menempat di peringkat. Wow, wow. Saat itu nantang dari Alberto Henggar. Alberto Henggar. Astari dan benar-benar terpalah menuju gawang dari kebobolan Mariana Utara. Tapi pejamaah tak dengar. Di wang tanah. Filipina juga pernah singgah. Kesana singgah nama-nama yang berbau-bau Spanyol. Saat ulang ninsa kagal seperti Rian Vostales. Umpan dari Alia Aceh Tahir. Dan umpar melebar dari Alia Aceh Tahir. Abang tuh Henggar kembali Tahir kembali. Tamanlah ada kesempatan. Dan akhirnya Alfredo Bapu tuh bisa menambah lagi eksisten sejak match pertama. Mampu tuh bisa. Mampu tuh bisa ketuang di mulut gawang. Antika ruda-muda. Ya dan Alfredo akhirnya bisa kembali menentarkan gawang Mariana Utara. Tidak diperlukan tendangannya mungkin beras. Yang itu pemenangan bola. Dan kemudian meneruskan kegawang. Posisi yang sangat tepat. Dari ahli ada kontaknya cukup beras. Kaki namanya bukan jujur sebuah pelanggaran ya. Laga berlanjut. Jangan tambahan ini malu dua menit umpan dilayalkan. Alia Aceh Tahir. Oh sayang. Oh sayang sayang. Dia alia Aceh Tahir sayang sekali. Sayang sekali. Opset dia terlambat untuk turun. Ya. Halo saja dia. Mau bergerak. Gawang dia. Terima kasih. Dia berjuang. Tidak di bala kedua. Perian Utara. Ya. Dia terwudin juga. Hadi. Jumlah bisa menciptakan. Gol 10. Di saat pertandingan. Babak kedua sudah memasuki. Adicional. Adicional. Terima kasih.